Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan mereview beberapa mimis atau peluh senapan angin merek tigre ini saya keluarkan beberapa dis saja untuk review dan untuk tigre sendiri sampai sekarang sudah ada tiga macam item untuk produk kalengannya yang pertama adalah tigre monster diabulu bentuknya ini persis seperti GSB yang 13 grand sama persis tidak ada beda nanti akan saya tunjukkan unit orisinilnya untuk GSB yang 13 grand nah inilah untuk unit orisinil dari ger untuk exact monster diabulu yang orisinil mari kita bandingkan mari kita bandingkan untuk kita buka dulu ini untuk orisinilnya ini untuk stok lama sekitar tahun 2005 makanya kalengnya ini berkarat sudah dan ini untuk unit dari GS seri tigre monster diabulu ini kalengnya kalengnya beratnya sendiri sama persis sama persis untuk isi exact monster diabulu 400 pieces dan untuk tigre monster diabulu isinya 300 pieces mari kita bandingkan ini 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 untuk unit orisinilnya dan ini untuk unit lokalnya sama persis biasanya kalau unit impor itu pasti presisi pembuatannya jadi kita hanya butuh satu contoh sudah cukup nah ini untuk contoh lokalnya bagaimana apakah sama persis dari tinggi dan bentuk ini untuk viewer yang nonton video ini nanti dilihat dengan jeli ya kita kata tambah satu cok untuk unit orisinilnya sama persis untuk akurasi jelas untuk impor lebih bagus tapi untuk lokal kalau sekedar untuk berburu atau untuk heavy untuk heavy 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 trigger saya rasa sudah cukup untuk akurasinya next time kita coba tapi untuk beberapa review beberapa review di entah di Facebook di IG atau di VK semuanya bilang ini unit bagus bagus untuk PCP dengan power 900 fps ke atas jadi cocok untuk untuk jarak long jarak atau long range dengan harga yang sangat murah yaitu hanya 50k beli lebih dari satu kaleng bisa negu negunya nanti via WhatsApp Facebook IG atau VK belinya boleh di Tokopedia nanti saya kasih linknya atau di Bukalapak atau untuk pembelian misalkan buyer ingin di mana di Shopee atau ingat kita buatkan tapi sementara kita punya untuk toko online kita yang bisa reker hanya di dua tempat itu yaitu pertama di Tokopedia dan Bukalapak kita kembalikan ada pun pengetahuan untuk peluru Tiger ini buatan lokal dia teknisi-teknisi lokal tapi dia itu sudah menggunakan mesin CNC menggunakan CNC dan kualitas timahnya atau bahan material itu tidak kalah bagus dengan impor tidak kalah bagus dengan impor mohon maaf ya rekamannya jelek belum bisa beli kamera untuk untuk nge-vlog kita buat seadanya dulu belum bukan belum mampu tapi memang saya juga sendiri itu belum bisa tapi untuk ngedit-edit video itu saya sudah bisa tapi mungkin video ini tidak saya edit nanti berhubung waktunya habis ini saya gak rapi senapan mengerjakan senapan pesan-pesanan orang yaitu untuk merek SG sangat bagus sekali oke kita kembalikan ini lokal dan ini impor kualitas dibuat semirip mungkin dengan material semirip mungkin dengan mesin yang canggih yaitu mesin dari Swiss teknologi yang menggunakan oke kita skip untuk yang pertama mis tigre ini harganya cuma 50 kal oh tumpah ini tumpah 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 oke ini untuk mimis yang generasi ketiga yaitu tigre samson tigre samson tigre samson untuk beratnya sendiri sama itu 13 grain koma 6 agak lebih berat ini daripada unit tigre monster diabolu agak lebih berat ini ini untuk untuk hunting yang menggunakan yang pingin impact atau impact untuk buruan impact atau daya hancur daya bunuh yang dahsyat dan ini harganya sama 50k beli lebih dari satu kaleng nego tapi kalau cuma satu kaleng ya pas net 50k nah untuk isinya sendiri ada 250 biji unitnya 250 butir dan ini unitnya mengkopi dari yunjin atau samyang ya unit disini mohon koreksi kalau salah tapi setahu saya blur ini yang pertama membuat itu yunjin atau samyang dari korea nah untuk unit lokal perbandingannya kita ada itu juga kanun hercules kanun hercules beratnya sama bentuknya sama isinya sama tapi kita jamin untuk kualitas sama saja ya kurang lebih lah kita tidak mau mengklaim ini lebih baik dari produk karena yang membuat kanun hercules itu juga lokal ini kenapa burung kalau stok lama memang kayak gini timah itu bisa warna bisa ini pudar kalau lama tapi ini kalau ini lama nanti warnanya juga pudar tidak kembling seperti ini oke kita abaikan tentang warna kita cari tentang bentuk sama saja untuk kanun hercules harganya kisaran kan ada mungkin ada 85 90 atau 100 ribuan kan tapi kalau tiger monster diabolo dengan bentuk sama berat sama isi sama hanya 50k per kaleng beli lebih dari satu kaleng nego kita ambil lagi contohnya contohnya dari yang tiger samson ini bentuknya sama persis tidak ada beda bentuknya sama persis tidak ada beda dengan harga yang lebih terjangkau 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 oke kita skip ini harganya sama ya semua untuk produk tiger yang kalengan ini harganya sama per kalengnya 50k kalau ada reseller beli satu kolis satu buah ini nanti nego jualur pribadi kalau tidak percaya dengan kami boleh kita menerima jasa untuk tokopedia atau rekening bersama Budi Bukalapak nanti link saya taruh di deskripsi atau gampanglah nego jualur jualpri bisa pembelian langsung ini untuk unit ketiga untuk ketiga namanya Tiger Barakuda Hunter Extreme kalau untuk unit ini unit ini kebetulan saya untuk stok memis yang ini kan meniru barakuda kan itu habis ini kan meniru barakuda itu habis jadi saya tidak punya contohnya untuk yang original untuk ini adalah unit paling ringan paling ringan dari unit Tiger kalengan ini untuk isinya 300 piece beratnya 12,8 ini cocok untuk uklik untuk uklik mampu untuk uklik cocok sangat cocok sekali untuk uklik kanon atau uklik home-home industry subtiger atau apa untuk dragon untuk garuda cocok saya coba cocok bentuk isinya bentuk isinya sumpah juga ini ibu oh ini untuk isinya disini bentuk isinya ini agak panjang memang untuk bentuk ini seperti ini original saya tahu seperti ini ini akurasinya sangat bagus sekali untuk uklik untuk PCP pun mampu yang PCP powernya power rendah atau ingin digunakan untuk metal siluet untuk metal siluet kalau cuma untuk happy trigger ini unit Tiger monster dan Tiger barakode hunter extreme ini cocok kalau ini murni untuk berburu tapi kita kembalikan lagi kepada konsumen untuk pembelian lebih dari 5 kaleng kita garansi misalkan akurasinya buruk akurasinya buruk boleh dikembalikan nanti ongkir kita yang tanggung ketentuan berlaku tentunya ketentuan berlaku oke jadi kesimpulannya stiker itu unit lokal dia sudah menggunakan mesin CNC bahan yang tidak telah bagus kemudian kemudian dia itu harganya sangat bersaing sekali untuk pembelian bisa langsung via transfer nanti kita paketkan atau bagi yang belum percaya kita menyediakan rek brief via tokopedia dan bukalapa dan untuk pembelian lebih dari 1 kaleng nih untuk pembelian reseller reseller itu minimal ya 10 kaleng lah 10 kaleng kita beri harga spesial atau mau beli 1 kaleng kita beri harga spesial oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh